Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menargetkan Indonesia mampu mengeksplor kendaraan senilai 8 miliar dolar AS di tahun ini. Menurut Lutfi, target ini seiring dengan meningkatnya industri otomotif di Indonesia. Tak hanya itu, Lutfi menilai Indonesia memiliki pasar yang besar untuk investor menanamkan modalnya di tanah air. Lutfi mengatakan, pada 2006 Indonesia salah satu negara dengan jenis mobil paling sedikit, hingga kemudian Jepang melirik Indonesia sebagai tempat untuk membangun pabrik otomotif. Saat ini, pangsa pasar ekspor produk otomotif dari Indonesia untuk kendaraan roda 4 atau lebih termasuk komponennya sudah bisa masuk ke 80 negara. Berdasarkan catatan Kemenperin, selama Januari hingga Agustus 2021, total produksi mampu mencapai 185 ribu unit CBU, 70 ribu set CKD, dan 50 juta komponen.